Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita ini sedang berada di sebuah semak belukar ya Semak belukar ini kalau agar-agar ingin tahu itu aslinya adalah tanah milik pengembang perumahan kan Sebelum dibangun, dia itu akan tumbuh liar seperti ini Nah nanti biasanya itu dibersihkan lagi dengan alat berat Belum dibangun, tumbuh liar lagi, belum dibangun ke akhirnya begitu ya Nah sebelum nanti dibabat, disini terkadang itu banyak sekali tanaman-tanaman herbal yang berkhasiat ya Nah dari sekian banyak itu ada sekitar 20, tadi saya sudah survei kecil-kecilan Ada 20 paling tidak yang masuk koleksi taman online BMG Agan-agan bisa klik tagar taman BMG di Youtube ya untuk info detailnya Nah salah satu yang menarik perhatian saya kan Di sini itu ada buah takokak ya Nah untuk memahami buah takokak disini agar itu harus tahu banyak hal Minimal taruhlah 35 ya Sekarang mari kita coba mengenal yang pertama ini kan Kenalan dengan Tuh bunganya, warnanya putih ada kuningnya kayak gini ya Kita cek lagi dulu bunganya Nah setelah bunga tentu dia kemudian akan berkembang menjadi buah yang pentil Nah ini yang kedua Buah pentilnya itu kayak gini, kecil-kecil Kita lihat lagi buah pentilnya Buah pentilnya ya kan Nah lalu yang ketiga dia akan berkembang menjadi buah muda Nah Nah kalau buah muda kayak gini itu enaknya biasanya dimakan langsung ya Buah muda Lalu yang keempat kalau sudah tua Nah sudah tua itu biasanya warnanya hitam Ya warnanya agak kehitaman Jadi istilahnya apa namanya itu hijau tua Nih kayak gini Dan nanti yang kelima itu kalau sudah matang Matang itu warnanya kekuningan Bisa hijau kekuningan Bicah hitam kekuningan Nah itulah lima persoalan yang berkaitan dengan buah Nah sekarang Oh ini nih Sekarang yang berkaitan dengan lima ciri-ciri fisik Nah kita kenal dari daun Nah daun takokak itu Meskipun prinsipnya sama seperti ini kan Tapi terkadang macam-macam juga Ada yang bentuknya kayak gini Ada yang kadang itu cabang-cabang kayak gini nih Jadi bentuk daun ya Minimal itu bentuk daun kita ada dua ya Ada yang rapat istilah saya itu Maksudnya rapat itu kayak gini nih Dia rapat Ada yang bercabang-cabang Cabang itu maksudnya kayak gini Bentuk daun ya Kita lihat coba cari yang cabang nih Cabang kayak gini nih Nah ini kan tuh daunnya cabang-cabang kayak gini Nah ini ada yang rapat kayak gini Ya kan Nah lalu yang kedua Itu pada daunnya Itu ada yang ada durinya Ada yang tidak ya Satu bentuk daun Kedua ada duri atau tidak pada daun Nah seperti ini belum ada durinya nih Ya Tapi lazimnya ada durinya Nah kalau ini udah ada durinya nih Kita cek tuh Itu duri ya Itu yang kedua pada daun Lalu yang ketiga Kita mengenali pohon Nah Pohonnya lihat warnanya tuh Hijau Hijau berduri Ada durinya ya Hijau Ukurannya bisa besar dia kan Bisa sampai diameter 10 cm Ini karena setiap tahun dia ditebang ya Besar dikit tebang Sehingga dia tuh gak sempat besar udah ditebang Lalu yang keempat Daun kalau sudah Tua Dia warnanya kuning kayak gini Nanti dia mengering Menjadi coklat Ya kan Lihat Yang keempat Lalu yang kelima Apalagi nih Kita lihat Sini fisiknya Secara umum Makan-akan bisa memandang ya Yang kelima Pohonnya ini bisa Tinggi Sampai dengan 4 meteran ya Bisa tinggi lagi nih Cuma kan ini masih kecil Kita yang tinggi banget Gak ada nih Ya karena itu Ini kalau yang ini tinggi Sekitar 2 meter Tapi bisa lebih tinggi lagi Sampai 4 meteran ya Setahu saya gitu kan Juga diameternya itu Bisa sampai 10 cm ya Besar lah Karena ini kan sering ditebang Nah Itulah Ciri-ciri Ciri-ciri bunga Daun Sama pohon Serta batang ya Itu 5 Jadi kita sudah mengenal 10 ciri-ciri Takokak ya Nah Sekarang kita lanjut Hewan Dan hama Yang biasa Hidup di pohon takokak Yang pertama itu Ulat kan Nah sering kali Buah takokak itu Menjadi rusak Dan bolong Dikarenakan ulat Dia jadi hitam-hitam Mana ini Contohnya yang kena ulat Nah ini ada nih Yang pertama ulat Nih Hama ya Tuh Yang pertama Hama ulat Yang kedua Semut Nah pohon takokak ini Terkadang jadi sarang semut Dan akhirnya buahnya rusak Karena semut Coba ada enggak yang kena semut Semut Mana semut Santai ya Jangan lupa like subscribe ya Itu menambah data Bagi para penelitian takokak Semut Nah ini ada nih semutnya tuh Biasanya banyak banget kan Ada yang khusus Dijadikan sarang semut Itu sampai-sampai Pohonnya itu rusak Bagi terat ke sebelah sana Lalu yang ketiga Juga Terkadang dijadikan Sarang laba-laba Ini faktanya ya Nah Laba-laba Kalau sedang begini Tidak mengganggu kan Tapi nanti Kalau dia sudah banyak Dia itu mengganggu Perkembangan Dan pertumbuhan Takokak tuh Bisa menjadi hama lah Istilahnya pada Waktu-waktu tertentu Lalu yang keempat Itu ada semacam binatang Yang merah-merah Bambu atau apa ya Nah Tadi ulet Semut Laba-laba Ada lagi yang merah-merah Kayak gitu namanya apa ya Yang keempat tuh Kayak semacam kepepuan Lalu terkadang juga Jadi tempat londok Juga sering hidup Disini sering saya jumpai Lan apa Londok itu Bunglon Ini yang merah-merah Kayak gini Tuh Ya Tuh Jadi itu merusak Namanya hewan apa nih Maklum Pemula tuh Terus ada lagi yang hijau Bentuknya hijau Mana yang hijau Itu yang hijau Sangat merusak sekali Ini kebetulan masih jarang Belum kena hama Ini masih mulus Nah ini jatuh Susak ya Kena ulat Kalau kayak ini Tidak bisa dipanel lagi Nah itulah ya Lima hewan Atau hama Buah takokak Tentu yang lain Masih sangat banyak Mohon maaf Atau juga belalang Ada yang masang Perangkap burung Tapi dia belum dapat Perangkap burung Nah itu kita sudah kenal Tadi Mulai dari Tiga Tiga hal Yang jumlahnya Lima belas Yang pertama Mulai dari bunga Sampai dengan buah Yang kedua Mengenal daun Daun pohon Yang ketiga Mengenal hama Sudah lima belas Jadi kalau agar-agar Mau kenal Lebih lanjut Tentang buah takokak Itu minimal Ada lima belas Tadi sudah lima belas Lalu selanjutnya kan Ini ya Buah takokak Itu di setiap daerah Itu namanya beda-beda Minimal saya itu Bisa mengumpulkan Ada tujuh Nama buah takokak Yang pertama Secara ilmiah Terkadang disebut Solonum torfum Yang kedua Itu disebut Takokak Yang ketiga Disebut Tekokak Yang keempat Terkadang disebut Terung pipit Yang kelima Terkadang disebut Turkay beri Atau Buni turki Lalu yang keenam Terkadang disebut Mini eggplant Atau terung mini Lalu yang ketujuh Terkadang disebut Buah rimbang Nah Itulah Tujuh Nama buah takokak Jadi sudah berapa tuh 15 tambah 7 22 hal Tentang buah takokak ya Kalau pengen paham Secara detail Lalu kandungan kan Kandungan buah takokak Tentu sangat banyak ya Nah tetapi disini Yang bisa saya tulis Hanya ada Tujuh saja ya Biar gak kepanjangan Yang pertama Buah takokak Buah takokak Segar mentah Itu Mengandung Klorogenin Yang kedua Yang kedua Mengandung Sisologenin Sisologenin Yang ketiga Mengandung Torofogenin Dan yang keempat Ini andalanya nih Mengandung Vitamin A Ya Lalu yang kelima Buah keringnya Mengandung Solasonin 0,1% Lalu kandungan akarnya Akar Buah takokak Itu mengandung Jurubin Jurubin Dan panik Dan panik Kologenin Ya Tuh Itulah Tujuh kandungan Yang ada pada Buah dan pohon Takokak Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Lihat Sudah subscribe Nah Sudah berapa tuh 5 15 Tambah 7 22 22 Tambah 7 29 29 Ditambah 13 Nah Nanti berapa tuh Totalnya ya 32 32 43 43 Nah Ya kan Minimal itu Ada 43 Pembahasan Tentang Buah takokak Yang harus Anda ketahui Jika ingin Gede Tentang 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 1986 45 45 selamat menikmati 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 Nah setelah direbus Airnya diminum Lalu buahnya dimakan Enak tuh kalau direbus dulu Lalu bisa juga dimanfaatkan Untuk mengendalikan asam urat Caranya gimana? Caranya cukup makan Buah takokak secukupnya Insya Allah asam urat akan segera sembuh Amin Lalu yang keempat Itu untuk mengatasi Influenza atau flu Bagaimana caranya untuk Mengatasi influenza Itu agar-agar bisa mengambil 30 gram Buah takokak 30 gram ini buahnya Diambil Lalu dicampur dengan 15 gram jahe Nah setelah itu Direbus Nah setelah direbus Airnya diminum Buahnya dimakan Mudah-mudahan cocok Lalu yang keempat Itu untuk Mengatasi jantung berdebar Nah kalau untuk terapai jantung berdebar Agar-agar itu bisa mengambil daunnya yang besar Nah kayak gini nih misalnya tuh Sebanyak 6 lembar Diambil daunnya 6 lembar Lalu ditambil daunnya yang keempat Lalu ditambil daunnya yang keempat Direbus dengan 3 gelas air Hingga menjadi 1 gelas Lalu diminum Mudah-mudahan cocok Lalu yang keempat Lalu yang keempat Itu untuk mengatasi sakit liver Atau sakit hati Atau sakit kuning Caranya itu ambil 60 gram pohon Nah ini kalau ini pakai pohonnya Atau akarnya ya 60 gram Lalu direbus dengan 3 gelas air Sehingga menjadi 1 gelas Kemudian diminum Mudah-mudahan sakit livernya Cepat sembuh dengan ikhtiar tersebut ya Lalu selanjutnya Yang ketujuh Untuk mengatasi keropos tulang Caranya itu masak buah dan kedelai Jadi agar-agar itu ambil buahnya Misalnya 20 butir Dengan kedelai secukupnya Lalu dimasak Setelah dimasak Airnya diminum Buahnya dimakan Mudah-mudahan tulangnya menjadi sehat Tidak keropos lagi Yang selanjutnya Yang kedelapan Itu untuk mengatasi panas dalam Caranya ambil 30 gram akar Nah kalau ini untuk panas dalam itu akarnya Ini ada belalang Kita lanjut Untuk panas dalam ya Itu 30 gram akar takokak Direbus dengan 3 gelas air Sehingga menjadi 1 gelas Lalu diminum Mudah-mudahan cocok Yang kesembilan Untuk mengatasi sakit pinggang Untuk mengatasi sakit pinggang Itu agar-agar bisa menggunakan 30 gram buah takokak Kayak buahnya Lalu untuk mengatasi bisul Nah kalau untuk mengatasi bisul Itu daun muda digiling dan ditempelkan Daun yang masih muda kayak gini nih Agan-agan giling aja Atau wajak-wajak Yang masih muda kayak gini ya Nah kemudian tempelkan pada bisulnya Lalu untuk mengatasi batuk Nah Kalau agar-agan kebetulan kena batuk Juga bisa berikhtiar Dengan menggunakan 15 gram akar kering 15 gram akar kering Dari pohon takokak Lalu direbus Dengan 3 gelas air Misalnya sehingga menjadi 1 gelas Lalu diminum Lalu yang ke-12 Untuk mengatasi radang payudara Nah misalnya Kaum mbak-mbak Neng-neng ibu-ibu Yang payudaranya merasa Ada sedikit gangguan radang Misalnya Maka itu bisa menggunakan Daun kering Lalu ditumbuk Setelah itu bisa dibalurkan Ke payudara Yang selanjutnya Itu untuk obat kuat Nah ini nih Jangan bilang-bilang sama Kaum hawa ya Jadi kalau agar-agan nih Para pilihan kepengen kuat Jos 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 Senjatanya Crush Tahan lama Air maninya banyak Misalnya Cur Nah salah satu caranya itu Dengan konsumsi buah takokak Agar-agan bisa makan Buah takokak pagi Entah tapi ya Ini 10 biji Nanti siang 10 biji Nah malam kan Pas mau hubungan 10 biji Wah itu istrinya bisa kepuasan dia ya Kado buat istri-istri ini Wah Obat kuat ya Nah itulah 13 manfaat buah takokak Pohon takokak Dan juga Daun takokak Mudah-mudahan bermanfaat ya Nah jadi sudah fakta Kalau agar-agar kepengen mengenal Buah takokak Secara lebih detail Minimal itu ada 45 bahasan lah Istilahnya Putang buah takokak ya 5 berkaitan dengan bunga dan buah 5 berkaitan dengan daun dan pohon 5 berkaitan dengan hewan Hewan dan penyakit yang mungkin ada di Pohon takokak Lalu 7 berkaitan dengan nama-nama takokak Lalu 7 berkaitan dengan Kandungan buah takokak Lalu 13 Nama-nama buah takokak Ditambah lagi nih Tempat Dimana takokak biasa hidup Nah salah satunya takokak itu Biasa hidup di ini semak belukal seperti ini Juga bisa hidup di gunung yang kedua Yang ketiga bisa hidup di pinggir sungai Bisa hidup di pinggir sawah Pokoknya bisa hampir bisa hidup Di semua tempat lah Berdasarkan yang saya tahu ya Tidak Tidak butuh perawatan khusus Nah kalau ada yang nanya Bagaimana cara nanam buah takokak Cara nanamnya agar-agar bisa ngambil buah nih Buah yang sudah tua Itu tadi ciri-ciri buah yang tua kan Bentuknya itu lebih besar Warnanya kuning kecoklatan atau kehijauan ya Kalau dipancit kayak gini sudah empuk Nah itu Itu tandanya buahnya sudah bisa disemai Agar-agar semai saja ya Kemudian atau agar-agar bisa mengambil dari pohon ini nih Jadi pohon-pohon yang sudah jadi kayak gini Bisa agar-agar gali ya Tuh Agar-agar gali Lalu ditanam di tempat yang akan-akan diinginkan ya Itulah dua cara menanam pohon takokak ya Jadi ya jadi lima puluh lah Lima puluh pembahasan buah takokak Ditambah lagi pembahasan buah takokak ini juga bisa dikawinkan kan Bisa dikawinkan dengan buah terong Supaya apa? Supaya terongnya itu panjang umur Ada teman saya itu ngawinkan pohon takokak dengan terong Jadi cukup kayak gini aja kan nih Ini pohon takokak ya Di belah kayak gini Potong Di atasnya Pakai pohon terong Nah itu kan Tentu butuh cara khusus lah ya Tapi prinsipnya seperti itu Sehingga nanti hasilnya apa? Hasilnya ini Pohon takokaknya akan tumbuh bertahun-tahun Sehingga terongnya akan tetap berbuah Nah hasilnya Hasil dari pekawinan itu adalah Menghasilkan pohon terong yang panjang umur Dan lebih enak Nah itu Saya ada teman sudah tiga tahun Pohon terong itu tetap berbuah dengan normal Sementara kalau tidak dikawinkan Pohon terong itu kan paling dia akan tumbuh Ya satu musim lah Tiga bulan, empat bulan Maksimal satu tahun itu sudah Sudah mati Nah kalau dikawinkan itu tidak mati Juga bisa dikawinkan dengan pohon-pohon yang lain Nah jadi sah ya Kalau saya katakan dengan judul 50 pembahasan tentang buah takokak Ya kan Pembahasan yang lainnya ini Buah takokak juga terkadang hidup bersama rumput yang lain Ada rumput petut kuda misalnya Termasuk yang pembahasan berikutnya Buah takokak ini termasuk salah satu buah yang sepanjang tahun Jadi sepanjang tahun buah Terkadang ada waktu Tentu buahnya sedikit Waktu-waktu tertentu buahnya banyak ya Nah itulah 50 pembahasan Tentu buah takokak Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Kayak ini Kayak ini nih Biar gundul kena hama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!